. Sejumlah pedagang beras di Kabupaten Bintan mengaku belum mengetahui adanya kenaikan harga beras meski Badan Pangan Nasional atau Bapanas telah mengeluarkan surat ehdaran tentang harga eceran tertinggi beras di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah pemilik WS Sualayan yang berada di pasar barik motor kecamatan Bintan Timur ini. Pemilik Sualayan, Ciku, mengaku meski Bapanas telah mengeluarkan surat ehdaran per 1 Juni 2024 terkait harga eceran tertinggi atau HET hingga kini ia belum menerima surat ehdaran tersebut. Meski demikian, harga beras di Bintan masih normal. Selain itu, stok beras eceran maupun untuk pembelian per 5 kg masih mengikuti harga sebelumnya. Saat hari ini, harga beras masih stabil. Tidak ada kenaikan, masih aman di pasaran ini. Barang stok pun masih aman juga. Jadi info dari pusat untuk naik harga Rp 2.000 per kilo? Itu belum ada kami terima infonya. Baik secara lisan maupun secara tertulis belum ada. Dari pihak Sualayan menerima info seperti ini. Diketahui pemerintah resmi menaikkan harga beras eceran sejak 1 Juni 2024, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kenaikan harga eceran tertinggi itu berlaku untuk beras medium dan premium yang bertujuan untuk menghadapi fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional. Untuk di Kepulauan Riau, harga eceran tertinggi beras premium naik menjadi Rp 15.400 per kilogram yang sebelumnya Rp 14.400 per kilogram. Sedangkan HET beras medium naik menjadi Rp 13.100 per kilogram yang sebelumnya Rp 11.500 per kilogram. Dari Bintan Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.